Pakainya irit hasilnya lebih maksimal, tanaman jauh lebih subur, tanam menjadi lebih gembur, dan ini sangat cocok untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Halo selamat berjumpa kembali sahabat petani dan petinti tanaman vanili, sahabat petani, peran mikroorganisme dalam perombakan bahan organik yang anda kita lakukan untuk pembuatan pupuk organik, baik pupuk organik cair maupun pupuk organik padat teman-teman, keberadaan mikroorganisme memang sangat penting diperlukan keberadaannya, karena fungsinya untuk mempercepat perombakan atau pengurayan bahan organik yang akan kita jadikan pupuk tadi teman-teman, disini di depan saya ini ada M4, M4 ini sendiri mengandung bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces, dan juga mengandung beberapa bakteri lainnya yang untuk berfungsi untuk perombakan dan penambatan nitrogen teman-teman, makin banyak mikroorganisme lokal yang dibutuhkan untuk proses pengurayan bahan organik menjadi pupuk cair ataupun pupuk padat teman-teman, maka makin sempurna pupuk yang kita mendapatkan nantinya. Nah, di video saya kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya untuk bagaimana cara mengaktifkan M4 ini agar bisa digunakan dan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan untuk membuat pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Oke teman-teman ikuti video ini, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini jangan lupa beri dukungan like dan subscribe, dan jangan lupa share teman-teman kalau video ini bermanfaat. Disini bahan yang kita perlukan untuk memperbanyak M4 ini sendiri teman-teman, bahan yang paling bagus yaitu bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Disini adalah air cucian peras, tetapi bukan saja air cucian peras, jika teman-teman tidak memiliki air cucian peras, boleh menggunakan kentang ataupun ubi kayu, tetapi dari ketiga bahan tersebut yang mengandung karbohidrat lebih tinggi adalah air cucian peras. Kemudian disini gula pasir, ini sebanyak 4 sendok ya teman-teman. Keberadaan karbohidrat sangat penting untuk M4 ini lebih aktif dengan sempurna. Nah cara buatnya teman-teman yang pertama, disini M4 yang kita butuhkan adalah 100 ml berbanding 1 liter air cucian peras. Saya tuangkan sebagian sedikit teman-teman untuk mengencarkan gula pasir ini. Atau teman-teman kalau tidak menggunakan gula pasir, boleh menggunakan molaseh. Ukurannya sama yaitu 100 ml, sama seperti M4. Disini saya menggunakan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kita aduk sampai gula pasirnya betul-betul terlarut. Karena gulanya sudah larut, semua bahan ini akan saya masukkan ke dalam botol yang berisikan air cucian peras ini teman-teman. Dan penting sekali untuk diingat sewaktu di dalam proses fermentasi, agar selalu membuka tutupan botol setiap 1 hari sekali atau bisa sampai 2 hari sekali untuk membuang gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini. Oke sahabat Tani, kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita fermentasi IM atau ekpektif mikroorganisme aktif sudah bisa digunakan setelah 5 hari. Kelebihannya teman-teman, ini sudah sangat banyak mengandung IM4 ini, bakteri Lactobacillus dan Sacromyces. Tetapi ia memiliki kelemahannya yaitu batas penggunaannya cukup sampai maksimal 30 hari teman-teman. Karena kalau lewat dari 30 hari, dia sudah kurang aktif. Ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Hari ini setelah melewati proses fermentasi selama 5 hari, mikroorganisme aktif ini sudah bisa digunakan. Ini sangat aktif teman-teman, ditandai dengan adanya bui-buii putih atau busa-busa di bagian permukaan larutan ini. Dan larutan ini bisa digunakan sebagai pupuk penyumbur tanaman dan juga penyumbur tanah teman-teman. Oke, dan kita masuk ke dosis pemakaiannya. Untuk dosis pemakaiannya adalah 5 ml sampai 7,5 ml larutan mikroba aktif ini berbanding 1 liter air. Nah, karena di depan saya ini ada air sebanyak 8 liter, maka saya akan menggunakan mikroba ini sebanyak 40 ml. 5 10 15 15 20 25 30 35 40 Untuk waktu pengaplikasiannya adalah setiap 2 hari sekali, bisa juga setiap interval 3 sampai 5 hari sekali teman-teman. Nah, mikroorganisme aktif ini juga bisa digunakan sebagai biang dekomposer untuk pelarut dan pengurai bahan organik yang hendak dijadikan pupuk. dosis penggunaannya untuk sebagai dekomposer adalah 10 ml per 1 liter air ya teman-teman. itu untuk pembuatan pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. dan inilah hasil pengaplikasian selama 2 minggu teman-teman. setiap 2-2 hari tanah yang dihasilkan menjadi lebih kembur, tanamannya juga menjadi lebih sehat di sini juga saya menggunakan POC dari telur ayam teman-teman. daun-daunnya menjadi lebih lebar ya teman-teman. teman-teman boleh memberikan kotoran ternak yang sudah setengah matang seperti kotoran kambing dan kotoran sapi sebagai solusi pengganti pupuk urea dan juga sumber nitrogen karena M4 aktif yang kita berikan ini akan secara langsung mengurai kotoran ternak yang kita siram di sekitar tanaman ini. tanahnya menjadi sangat gembur ini akan membuat perakaran tanaman menjadi lebih cepat dan lebih bebas menembus setiap struktur lapisan tanah. dan tanaman sendiri akan menjadi lebih subur lebih cepat tumbuh dan lebih enerjik. oke sekian saja teman-teman